Tijani Renders mendadak jadi sorotan setelah mencetak brace di pertandingan kontra Club Rouge. Pemain keturunan Indonesia ini dinobatkan sebagai man of the match dengan serangkaian rekor-rekor yang berhasil diukir. Meski sudah sukses, jiwa patriotisme Tijani Renders gak luntur dan masih mempedulikan Indonesia. Cetak gol coba merangkum semakin matangnya performa Tijani Renders di AC Milan sebagai berikut. Jiwa Patriotisme Yang Gak Luntur Nama Tijani Renders sempat menjadi buah bibir sepak bola tanah air. Sang pelatih Sintayong pernah menjadikan pemain AC Milan ini sebagai incaran utama untuk dinaturalisasi. Namun sayangnya Tijani menolak membela ibu Pertiwi dengan alasan lebih memilih Belanda. Hasani Abdul Ghani mengungkapkan sang pemain masih belum berminat memperkuat skuad Garuda. Keputusan Tijani itu menyisakan kekecewaan mendalam bagi publik sepak bola tanah air. Bagaimana tidak dirinya punya darah Indonesia yang mengalir kuat dari sang ibunda. Berbeda dengan Tijani, sang adik yakni Eliano Renders gak ragu-ragu untuk memilih Indonesia. Eliano merasa terhormat bisa mewakili Indonesia sebagai negara fanatik sepak bola terbesar. Walaupun menolak Indonesia, Tijani menunjukkan kecintaannya terhadap ibu Pertiwi lewat cara lainnya. Salah satunya dengan menonton dan mendukung timnas Indonesia di setiap laga. Bahkan Tijani punya cita-cita ingin melihat negara leluhurnya tersebut mentas di piala dunia. Gak heran sang pemain selalu memberikan dukungan agar skuad Garuda bisa lolos ke ronde keempat. Saya Tijani Renders, semoga sukses untuk timnas Indonesia. Semoga kalian bisa lolos ke babak selanjutnya. Ayo Garuda! Ucap Tijani lewat unggahan akun Instagram at orange underscore Indonesia. Jiwa patriotisme Tijani juga bisa dibuktikan saat Indonesia dicurangi oleh Bahrain. Dia sempat marah dan berkomentar jika wasit Ahmed Alkaf telah melakukan keputusan gila yang di luar nalar. Keputusan Tijani Renders memilih timnas Belanda dianggap sudah tepat. Kakak dari Eliano Renders ini langsung menjadi andalan skuad The Orange asuhan Ronald Koeman. Buktinya Tijani sudah mengoleksi 19 caps dengan torehan 3 gol dan 2 asis. Selain menjadi andalan Belanda, sang pemain juga tampil moncer bersama AC Milan asuhan Paulo Fonseca. Tijani bahkan gak tergantikan dan tercatat sudah memainkan 7 laga sebagai starter. Pemain berusia 26 tahun ini mengungkapkan ingin ditempatkan sebagai gelandang pekerja keras. Alasannya, pemain berdarah Maluku ini mengaku sudah nyaman dengan posisi tersebut. Saya pemain box to box. Saya berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Ungkap Tijani. Namun Paulo Fonseca selaku pelatih anyar AC Milan malah sering menempatkannya di sektor gelandang serang. Pelatih 51 tahun ini beralasan ingin menjadikan Tijani jadi lebih gacor di depan gawang. Ini adalah struktur yang saya suka dengan dua pemain di lini tengah. Dengan Reinders, Loftus, dan Pulisic yang bekerja sama, disitulah kami menciptakan situasi yang paling berbahaya. Ungkap Fonseca. Padahal Zwo Fimir Boban sudah memberikan saran agar memainkan Tijani di posisi aslinya. Legenda AC Milan itu menilai sang pemain kurang cocok ditempatkan sebagai gelandang serang. Reinders nggak bisa ditempatkan sebagai gelandang serang. Dia lebih cocok bermain sebagai gelandang pekerja keras. Kenapa nggak memainkan formasi 4-3-3 dengan pola demikian? Kritik Boban. Walaupun bermain di luar posisi aslinya, nggak membuat performa Tijani menggendur. Sebaliknya, pemain jebolan 20 ini malah tampil moncer dan sukses menggendong lini tengah Rossoneri. Benar saja di laga kontra Liverpool, Tijani mencetatkan statistik yang cemerlang. Walaupun nggak mencetak gol, dirinya mampu melesakkan satu tembakan dengan akurasi operan 97 persen. Performa bagus Tijani mampu dia ulangi saat bertandang ke Bay Arena Stadium. Gelandang bermark. Ni sempat ciptakan dua peluang berbahaya ke gawang Bayer Leverkusen. Cetak gol gila di Liga Champions Performa hebat Tijani Reinders kembali dilanjutkannya saat berhadapan dengan Klub Bruges. Pemain Belanda ini sukses mencetak dua gol membawa AC Milan meraih kemenangan perdana. Dilansir dari Footmob, Tijani sukses mencatatkan 95 persen akurasi umpan. Mantan pemain AZ Alkmar itu hanya gagal melakukan umpan dua kali dari 45 percobaan. Selain itu, Tijani juga selalu terlibat dalam serangan dengan hitmapnya yang terlihat di semua lini. Nggak heran Tijani dinobatkan sebagai man of the match oleh ofisial UEFA. Sang Gelandang keluar sebagai pemain dengan rating tertinggi yakni 8,9 versi Footmob. Berkat performa hebat ini, Opta menyebutnya sebagai malam yang bersejarah untuk Tijani. Pasalnya, dia berhasil mencetak rekor sebagai pemain Belanda yang mampu melesakan dua gol dalam satu laga. Tijani menyamai catatan dari Clarency Dorff dan juga Marco van Basten. Football Italia menuliskan jika peran Tijani di sektor tengah sangat krusial di AC Milan. Pemain Belanda ini membuktikan kalau dia merupakan pemain serbabisa. Tijani dianggap sebagai aktor penting dengan naluri gol dan permainan menyerangnya. Tulis Football Italia. Sang adik Eliano Reinders langsung memberikan apresiasi untuk Tijani lewat story Instagramnya. Ambisi besar bahwa AC Milan raih trofi setiap musim. Kehebatan Tijani renders di AC Milan gak terlepas dari motivasi kerasnya. Di bawah suhan Stefano Pioli, sang pemain selalu mendapatkan kritik meski performanya sedang menanjak. Pelatih berkepala pelontos ini menyebut Tijani sebagai pemain yang kurang berjuang. Selain itu, Pioli juga menilai sang gelandang kurang-garang saat melakukan serangan. Saya sebenarnya berharap Tijani bisa mencetak gol dan melakukan lebih banyak lagi tembakan. Itu yang terpenting. Kritik Pioli. Kritikan Pioli wajar mengingat Tijani saat itu belum melesakan satu gol untuk AC Milan. Dari 10 laga yang dimainkan di awal musim lalu, sang pemain hanya bisa memberikan 2 asis. Tijani sendiri punya ambisi besar menjadi andalan AC Milan di sektor gelandang. Pemain keturunan timnas Indonesia ini cukup yakin kalau Paulo Fonseca akan menyulapnya jadi lebih gacor. Sebab pelatih asal Portugal ini secara berani meniru strategi dari Ronald Koeman. Fonseca memberikan kebebasan bergerak kemanapun yang dia suka untuk menemukan ruang terbaik. Tijani pun bermimpi posisi tersebut bisa membawanya perlahan-lahan meraih kesuksesan. Sang pemain berangan-angan bisa menghadiahkan trofi untuk AC Milan di setiap musimnya. Saya ingin memenangkan piala dan gelar setiap musim, seperti halnya setiap pemain. Penting bagi saya untuk menjadi penentu. Kami para gelandang adalah motor penggerak tim, kata Tijani. Mimpi Tijani seolah perlahan-lahan mulai diwujudkan dengan selalu memberikan kontribusi. Bahkan dirinya siap ditempatkan di posisi gelandang manapun dan punya peran box to box. Itulah ulasan semakin matangnya performa Tijani Reinders bersama AC Milan. Bagaimana pendapatmu apakah Tijani semakin konsisten di squad Rossoneri? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu apakah Tijani?